Intro Selamat hari minggu adik-adik Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah ya kanina Pasti masih bersuka cita katika karena kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021 katika Wah selamat tahun baru adik-adik Wah katika suka cita sekali nih kanina karena kita minggu pertama di tahun 2021 Dan ibadah kita minggu ini temanya adalah tentang iman katika Dan adik-adik ditemaninya hari ini sama katika dan kak Nina Nah supaya lebih semangat lagi nih kak Nina dan adik-adik semua yang ada di rumah Kita mau bernyanyi dari lagu sekolah minggu yang berjudul Marta Tahua Manuki Ayo kak Sarah Mata Tahua Manuki Dimana Gosmi Minggui Mata Tahua Manuki Mata Tahua Kokoko Mengomadana Naksikola Minggui Nungomadana Naksikola Minggui Nungomadana Naksikola Minggui Makulinggi Makulinggi Ringgi Ringgi Dimana cheesy Minundui Betahit tahun la gugareja buloni Laon manangi leong hatani tuhani Leong manangi leong hatani tuhani Leong manangi leong hatani tuhani Nah adik-adik semua kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari persiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah adik-adik kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inang Pendeta akan membacakan adik-adik semua boleh mengikuti di rumah masing-masing bersama-sama membaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Sebab Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik semuanya hari ini di minggu pertama di tahun 2021. Jadi kita sudah memasuki tahun yang baru. Yeayy puji Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun masih tetap di rumah saja. Nah adik-adik semua bagaimana nih suasana tahun baru di rumah kita masing-masing pastinya. Ya meskipun di tengah-tengah pandemi. Tapi yang pasti kita tetap bersyukur. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap senang. Karena kita sudah dihantarkan memasuki tahun yang baru. Nah firman Tuhan hari ini memberangkatkan kita di tahun yang baru ini. Dari kesaksian iman yang mengajak kita semua untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Nah tadi sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan iman itu apa. Nah firman Tuhan katakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita semuanya. Jadi Tuhan Allah yang melayakkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah dari firman Tuhan ini tadi ada beberapa orang yang disebutkan bagaimana mereka menjadi orang beriman. Ada yang mengalami keajaiban. Seperti Henok dia menjadi terangkat ke surga. Karena dia memiliki iman percaya yang sangat luar biasa. Lalu kemudian karena iman kita diberitakan tentang kesaksian tentang bagaimana segala sesuatunya ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta segala sesuatunya termasuk kita umat manusia. Nah pada masa penciptaan dulu kita kan belum ada. Tapi karena kita beriman, kita percaya. Maka kita menyaksikan bahwa memang segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Tuhan Allah. Lalu kemudian juga bagaimana habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan Allah sebagai persembahan yang terbaik daripada kain. Jadi memang kalau kita berbicara tentang iman banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Yang menyaksikan kepada kita semuanya bagaimana kehidupan orang-orang beriman itu adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah tentunya kita semua juga adik-adik sekalian, adik-adik semuanya yang ada di rumah. Tentu kita juga mau mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak sekolah minggu yang beriman kepada Tuhan. Jadi kita merasakan bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu selalu melindungi kita, Tuhan itu selalu menjagai perjalanan kehidupan kita ini. Nah tapi yang pasti dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, Inang Pendeta mau menyampaikan ini kepada adik-adik semua. Bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah yang pertama itu adalah bahwa segala sesuatunya kehidupannya dia serahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang beriman itu adalah orang yang menyerahkan perjalanan kehidupannya kepada Tuhan. Impiannya, cita-citanya, keinginannya, kerinduannya, dia menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab orang beriman percaya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Jika itu berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi milik kita. Nah oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu. Nih kita sudah di tahun yang baru. Kalau kita punya impian di sepanjang tahun 2021 ini, nah melangkahlah dalam iman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang taat. Orang yang taat kepada Tuhan. Nah bagaimana ini kita diajak menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar beriman, tapi juga iman itu menuntut, menginginkan supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Taat apa? Nah adik-adik harus mengingat bahwa taat kepada Allah itu berarti kita juga harus taat kepada mama dan papa. Taat kepada bapak dan ibu guru. Taat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya kan, taat kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Atau taat kepada aturan yang ada di rumah atau aturan yang ada di sekolah. Itu contohnya. Lalu kemudian taat kepada Tuhan itu juga bisa kita tunjukkan dengan cara, Nih adik-adik ini taat beribadah apa enggak? Ya kan, atau ibadahnya bolong-bolong nih. Hari ini beribadah nanti dua bulan ke depan baru beribadah lagi. Nah sebelum itu, sebelum itu, sebelum itu, sesudah itu, sesudah itu. Nah bagaimana? Ya kan, apakah kita taat berdoa? Apakah kita taat membaca firman Tuhan? Nah adik-adik yang harus menjawab. Nah kalau di tahun sebelumnya kita tidak taat kepada mama dan papa. Kita tidak taat membaca firman Tuhan. Kita tidak taat dengar-dengaran firman Tuhan. Tidak taat beribadah. Nah di tahun yang baru ini, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah lalu ini hal yang sangat penting juga. Bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi enggak ada gunanya gitu. Kita ngaku-ngaku orang percaya, kita ngaku-ngaku orang beriman. Tapi kita enggak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita ini. Jadi itu sama artinya dengan mati kalau kita tidak berbuat apa-apa. Jadi iman kita itu tidak akan bertumbuh. Percaya kita itu tidak akan tumbuh, tapi dia akan mati. Jadi artinya apa? Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sama seperti Abraham. Dia adalah bapak dari semua orang percaya. Dia tidak hanya mengaku percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi dia menunjukkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah adik-adik sekolah minggu juga harus demikian. Jadi kita harus menunjukkan iman kita itu, percaya kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang sudah pendeta bilang bahwa baca Alkitab, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian berdoa, menghormati mama dan papa, mengasihi kakak dan adik. Itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan pernah katakan bahwa adik-adik ini adalah orang percaya, tapi kerjaannya melawan. Mama papa terus berantem sama adiknya atau sama abangnya. Terus membenci teman-temannya, tapi justru harus sebaliknya. Mengasihi berbagi mainan dengan kakak atau adik, berbagi makanan dengan kakak atau adik. Mengasihi saudara-saudara, menghormati mama dan papa, berdoa, baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah jika kita melakukan itu adik-adik harus percaya bahwa iman kita akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah adik-adik semua kita akan memasuki aktivitas kelas untuk hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Tika dan Kak Nina. Yaitu di kelas besar akan ada worksheet dan di kelas kecil akan ada bernyanyi. Selamat mengikuti ya. Halo adik-adik, tiba lah saatnya kita kepada aktivitas kelas. Untuk aktivitas kelas kita minggu ini dibagi menjadi dua. Menjadi dua adik-adik. Betul, dari kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil dan kelas besarnya itu dari kelas berapa aja Kak Nina? Untuk kelas kecil dari TKA sampai kelas 1-2. Dan untuk kelas besar dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah untuk aktivitas kelas kecil hari ini adik-adik akan membuat video dengan lagu Doa Orang Benar. Nah lagunya akan dinyanyikan di akhir ibadah kita minggu ini. Nah jangan lupa adik-adik untuk kirim di grup kelas masing-masing. Untuk kelas besar ketika? Untuk kelas besar adik-adik diminta untuk membaca dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Dan setelah adik-adik baca tuliskan ya pada worksheet. Dituliskan pada... Betul, dituliskan nama-nama toko dan apa saja yang diperoleh karena kekuatan imannya. Contohnya seperti apa Kak Tiga? Contohnya seperti Henoch. Henoch terangkat karena imannya yang luar biasa. Dan adik-adik setelah adik-adik tuliskan di worksheet-nya jangan lupa di foto dan dikirimkan di grup kelasnya masing-masing ya. Oke jangan lupa ya dikirim di grup kelas masing-masing. Nah demikian aktivitas kita hari ini sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Daaah! Nah adik-adik kita sudah belajar dari firman Tuhan dan juga sudah mengikuti aktivitas kelas. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dari firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah mengajari kami lewat firmanmu hari ini. Mengajak kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu bertumbuh dalam iman percaya kami. Kami tahu Tuhan biarlah kiranya Engkau yang selalu mengajari kami, menuntun kami dalam roh kudusmu. Agar kami sungguh-sungguh beriman kepadamu saja, percaya kepadamu saja. Dan itu boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus biarlah kiranya juga firman yang sudah kami dengarkan itu sungguh benar-benar bermanfaat bagi kami. Membuat kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di bawah saatnya kita kepada ucapan selamat ulang tahun. Dan yang berulang tahun minggu ini ada siapa aja, Inang dan Kak Nina? Ya adik-adik, dalam satu minggu ini ada sembilan anak yang berulang tahun. Yang pertama itu ada Boni, Joshua, Samusir. Yang kedua ada Efran, Joshua, Simanjuntak. Yang ketiga ada Lovely, Florencia, Gulto. Dan yang keempat ada Michelle, Minko, Sirahit. Dan yang kelima adalah Lasterida, Joanna, Iliacer, Siringoringo. Dan yang keenam ada Stephen, Simanjuntak. Dan yang ketujuh ada Kristabel, Mary, Amorita, Putaijuru. Yang kelapa ada Dadatis, Gira, Silitonga. Dan yang terakhir ada Kristabel, Aileen, Natanya, Turni. Nah adik-adik semua, Inang Peteta, Kak Nina, dan Kak Ika mewakili semua pengurus seksi sekolah minggu. Dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ini hadiah untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Nah adik-adik hadiahnya akan dibagi ya adik-adik. Inang dan Inang, jika kita mau menyanyi lagu ulang tahun, boleh jadi gambar ulang tahun dalam minggu ini. Boleh? Yuk, Kasihara. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa, agar kau tetap setia, melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinan kamu. Padamu Bonnie, padamu Efra, padamu Lovely, padamu Michelle, padamu Lesterida, padamu Susan, padamu Avril, padamu David, padamu Kristabel. Selamat pulang tahun. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dalam minggu ini. Kita akan bernyanyi dari BND Sekolah Minggu nomor 269 dengan judul Doa Orang Benar. Ayo, Pak Syarat. Doa Orang Benar Doa Orang Benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Yaakobus 5 ayat 16 Nah, adik-adik semuanya hari ini kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas kelas kita masing-masing. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari minggu ini. Mari kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kau masih memberikan kesempatan bagi kami di awal tahun yang baru ini untuk belajar daripada firmanmu. Dan firman yang sudah kami dengarkan hari ini, biarlah itu semakin bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2021 yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami dan apa yang akan kami hadapi di sepanjang tahun ini, tapi dalam iman kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Kami juga mendoakan buat adik-adik kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Terima kasih Bapak dalam surga engkau menambahkan usia, menambahkan umur kepada mereka semuanya. Dan kami tetap memohon kepadamu, Tuhan tambah-tambahkanlah panjang umur, kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka juga selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Kami mendoakan juga buat orang tua mereka yang selalu setia menjagai, yang selalu setia mencukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan tambahkan juga rejeki berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Supaya dari tengah-tengah keluarga mereka, kehidupan rumah tangga mereka, puji-pujian senantiasa dinaikkan kepada Bapak dalam surga. Kami juga mau mendoakan buat setiap kerinduan kami, impian kami, dan harapan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikannya, menyatakannya, melimpahkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak dalam surga, biarlah juga untuk minggu-minggu yang akan datang. Tuhan selalu mengingatkan kami dalam rohul kudusmu, agar kami memberikan waktu kami untuk beribadah, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Ampunilah akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari ala Bapak, dan persekutuan dengan rohul kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini, sampai selamanya. Amin, amin, amin. Nah adik-adik semua, sampai disini pembelajaran kita untuk minggu di awal tahun yang baru ini. Semoga adik-adik tetap bersuka cita, dan yang terakhir Inang Mendeta, Kak Mina, dan Kak Ika, tetap berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, jaga kesehatan, matuhi papa mama, dan di rumah aja. Bye! Sub indo by broth3rmax